Intro Terima kasih masih bersama kami Pemirsa Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi mengaku belum menerima surat dari KPK perihal permintaan pemberhentian sementara Ratu Atut Kosia sebagai Gubernur Banten Menurut Mendagri, penonaktifan Atut dapat dilakukan jika status yang bersangkutan sudah terdakwa Beberapa waktu lalu salah satu pimpinan KPK mengatakan akan mengirim surat usulan yang isinya meminta Mendagri Gemawan Fauzi memberhentikan sementara tersangka kasus dugaan suap Sengketa Pilkada Lebak, Banten Ratu Atut Kosia sebagai Gubernur Banten Namun hingga Senin malam surat tersebut belum diterima Mendagri Ditemui di Istana Bogor, Jawa Barat Mendagri mengaku baru menerima surat dari KPK perihal penetapan Ratu Atut sebagai tersangka dan penahanan Ratu Atut Menurut Mendagri, Ratu Atut baru bisa dinonaktifkan jika sudah berstatus terdakwa dan menjalani sidang tindak bidana korupsi Ada beberapa alasan kenapa KPK mengusulkan untuk menonaktifkan Ratu Atut sebagai Gubernur Banten Alasan itu diantaranya KPK khawatir akan tidak efektif dalam memimpin roda pemerintahan jika Ratu Atut tidak dinonaktifkan Selain itu penonaktifkan orang nomor 1 di Banten ini dilakukan agar ada kemudahan saat Ratu Atut menjalankan roda pemerintahannya Dari Bogor, Jawa Barat, Rudy Wijaya melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merilis capaian dan kinerjanya selama tahun 2013 Selama tahun 2013 KPK mengklaim dapat mengembalikan pendapatan negara bukan pajak dari penanganan korupsi dan gratifikasi sebesar Rp1,196 triliun Jelang akhir tahun dimanfaatkan oleh beberapa lembaga untuk melakukan evaluasi kinerja termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK capaian kerja selama tahun 2013 ini disampaikan langsung Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK Jakarta Abraham mengatakan lembaganya berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp1,196 triliun dari penanganan korupsi dan gratifikasi Abraham menjelaskan porsi terbesar dari kerugian keuangan negara yang diselamatkan KPK itu berasal dari uang pengganti sesuai penetapan pengadilan yakni sebesar Rp949,54 miliar berikutnya adalah uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan senilai Rp232 miliar sementara untuk gratifikasi KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp18,57 miliar jadi pengembalian PNBP dari penanganan tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp1,196 triliun untuk sarana dan prasarana kami bersyukur bahwa tahun ini tepatnya tanggal 9 Desember kemarin yang bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia telah dilakukan penancapan tiang panjang pembangunan gedung baru ini memulai perjalanan panjang yang telah kami lalui sejak pengajuan anggaran pada tahun 2008 bukan hanya dari sisi pengembalian uang negara yang diklaim KPK terjadi peningkatan dari penanganan kasus KPK juga mengklaim terjadi peningkatan KPK menyebut sebanyak 70 kasus perkara berhasil ditangani KPK tahun 2013 sedangkan tahun lalu jumlahnya hanya 49 kasus dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Adam Irhas melaporkan Sidang gugatan praperadilan atas penyitaan dokumen dan penahanan terhadap adik kandung gubernur Banten Ratu Atut Kosia Tubagus Hairi Wardana alias Wawan kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan agenda sidang yang diajukan Wawan dan kuasa hukumnya untuk mendengar jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait gugatan tersebut Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Tubagus Hairi Wardana alias Wawan terhadap KPK kembali digelar di pengadilan Jakarta Selatan gugatan ini memperkarakan penyitaan dokumen yang dianggap tidak terkait dengan kasus yang dituduhkan KPK dan penahanan terhadap adik gubernur Banten Ratu Atut itu Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Puji Trihira Hardi mengagendakan mendengarkan tanggapan termohon atas gugatan yang diajukan pemohon dalam persidangan pihak KPK selaku termohon menganggap dalil-dalil yang diajukan pemohon yakni soal penyitaan dokumen dan penahanan Wawan tidak dapat diterima alasannya menurut kuasa hukum KPK Rini Afrianti dalil-dalil itu hanya berisi asumsi dan kesimpulan pemohon tanpa alasan yang jelas Rini meminta Hakim agar menolak permohonan praperadilan tersebut pasalnya penyitaan KPK bertujuan sebagai barang bukti terkait pidana yang melibatkan pemohon sementara pihak pemohon yang diwakili pengacaranya akan mengajukan replik atas jawaban tersebut Sidang akan kembali digelar pada Kamis 2 Januari 2014 dengan agenda pembacaan replik dari pihak pemohon Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya Tetaplah bersama kami Jangan lupa like, share, dan subscribe